Halo halo doers dimanapun kalian berada, kali ini kita mau bahas mengenai boneka berbi. Tapi disclaimer dulu ya, isi video ini adalah rangkuman dari berita-berita yang ada di dunia maya, tidak berdasarkan opini pribadi. Pembuat video tidak bertanggung jawab jika ada hal-hal yang tak terduga terjadi, dimohon para penonton bijak dalam menyikapinya. Bulan Juli tahun 2023, Berbi The Movie telah rilis di Indonesia, film yang berjenre komedi fantasi Amerika. Film ini merupakan live action pertama adaptasi dari film animasi Berbi yang diproduksi sejak 20 tahunan yang lalu. Film ini dibintangi oleh Margot Robbie yang memerankan karakter Berbi dan Ryan Gosling sebagai Ken. Film ini telah membuat kehebohan di mana-mana, menjadi kontroversi di beberapa negara hingga dilarang penayangannya. Seperti di negara Filipina dan Vietnam, dengan alasan di Berbi The Movie diperlihatkan sebuah peta yang didalamnya terdapat adegan yang ada gambar 9 garis putus-putus. Gambar ini dianggap ilegal karena gambar 9 garis putus-putus ini sama dengan yang ada di peta Cina yang mewakili klaim sepihak negara Cina atas Laut Cina Selatan. Padahal Laut Cina Selatan ini sampai sekarang masih menjadi sangketa. Jadi, untuk bisa tayang di Filipina dan Vietnam, adegan yang menampilkan hal ini harus disensor atau dihilangkan terlebih dahulu. Negara Pakistan juga melarang pemutaran film ini, dikarenakan adanya konten-konten yang tidak pantas untuk ditonton. Pihak otoritas Pakistan akan melakukan penyensoran terhadap apapun yang dianggap melanggar nilai-nilai sosial dan budaya negaranya. Negara Kuwait dan Libanon melarang juga penayangan film ini, karena temanya yang mengenai gender dan mantanualitas. Kuwait mengatakan film ini mempromosikan gagasan dan keyakinan yang asing bagi masyarakat dan ketetiban umum. Libanon juga mengatakan di film ini ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai iman dan moralitas, mempromosikan home mantanual dan transformasi mantanual. Meskipun Berby The Movie tidak menunjukkan secara terbuka tentang home mantanualitas, tetapi ada pemeran-pemerannya seperti Kate McKinnon yang adalah begitu dan Hari Neff yang adalah begitu. Ada juga negara Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar yang juga melarang penayangan Berby The Movie. Tetapi dari semua itu ada juga yang mengkritik pelarangan ini sebagai pelanggaran kebebasan berekspresi. Negara Rusia juga menganggap film ini mempromosikan gaya hidup konsumtif di kalangan anak-anak. Kehebohan pun terjadi di Jepang. Kontroversi terjadi karena adanya meme Barbenheimer, akronim dari film Berby dan Oppenheimer. Meme itu disebut warganet Jepang sebagai bentuk meremehkan bencana nuklir, meskipun akhirnya ditayangkan setelah pihak Warner Bros. meminta maaf kepada Jepang terkait meme tersebut. Kehebohan pun terjadi di negara China. Film ini telah melampaui ekspektasi box office. Penonton wanita di sana memuji film ini sebagai karya feminis yang berkualitas dan memberikan kesan yang mendalam bagi yang menontonnya. Perdebatan yang panas terjadi juga di sini mengenai sistem patriarki dan kaum feminis. Dengan menonton film ini, para wanita menjadi lebih sadar akan gender mereka. Sebagai informasi, di China, anak laki-laki lebih disukai daripada anak perempuan. Ada juga yang mengkritik film ini sebagai kekuatan asing yang mencoba untuk mendorong pemisahan antara pria dan wanita di sana. Nah, itu tadi tentang filmnya. Sekarang, kita bahas kontroversi dan beragam kritikan terhadap bonekanya. Pencipta boneka ini adalah seorang wanita berdarah Yahudi Polandia bernama Ruth Moskowicz, kelahiran tahun 1916. Ruth menikah dengan seorang pria yang bernama Elliot Handler yang ahli dalam desain industri. Keduanya pun kemudian menjadi pendiri perusahaan mainan yang bernama Metal. Sejak awal kemunculannya, di tahun 1959, boneka Barbie ini sudah menuai kritikan. Dianggap meniru boneka asal Jerman yang bernama Birtleli. Kritikan demi kritikan kepada boneka ini. Untuk alasan yang berbeda-beda, datang silih berganti. Bahkan, ya sampai film Barbie The Movie ya. Misalnya, ketika ada buklet kecil, cara untuk menurunkan berat badan. Yang di belakang sampulnya ada tulisan Jangan Makan. Ini mengundang perdebatan. Mengapa diet harus dengan Jangan Makan. Ada juga timbangan kamar mandi yang ditetapkan secara permanen dengan berat 50 kg saja. Apakah perempuan itu harus memang mempunyai berat tubuh 50 kg saja? Di tahun 70-an, Mattel merilis Kissing Barbie Doll yang bisa mengeluarkan suara seperti suara ciuman ketika ditekan bagian punggungnya dan lipstick yang dipakainya bisa membekas setelah mencium. Para orang tua pun tentu saja mengkritiknya. Begitu juga dengan kehadiran Skipper sebagai adik perempuan Barbie. yang bisa langsung mengalami pubertas. Dengan memutar lengan kirinya berlawanan arah dengan jarum jam, torso boneka ini bisa tumbuh 1 inci dan payudara kecilnya bisa membesar. Proses mengubah boneka gadis muda menjadi remaja ini yang begitu cepat tentu saja menuai kritikan. Di tahun 90-an diluncurkan Tintop Barbie boneka dengan kemampuan berbicara seperti kalimat Apakah kita akan punya cukup pakaian? Atau Ayo rencanakan pernikahan impian kita. Namun kalimat yang mengundang perdebatan adalah kalimat Kelas matematika itu sulit Langsung saja menimbulkan kehebohan di antara pendidik dan orang tua. Ketidaksukaan Barbie terhadap matematika mencerminkan pemikiran yang berbahaya bahwa anak-anak perempuan tidak cocok untuk mata pelajaran akademik tertentu. Bahkan Dewan Guru Matematika Nasional Amerika juga keberatan dengan kalimat tersebut dan merasa dirugikan dengan kaitan upaya guru untuk mendorong anak perempuan belajar matematika dan sain. Apalagi jika diucapkannya bersamaan dengan kalimat tentang belanja dan pernikahan. Setelah itu Matel pun biasa menarik boneka dari peredaran. Ada juga Earring Magic Ken Boneka Ken tampil dengan t-shirt berwarna lila dengan anting-anting di telinganya dan di lehernya terdapat kalung berliontinkan cincin ayam. Penampilannya ini dianggap aneh oleh para kritikus model. Anting-anting Ken identik dengan seorang G-A-Y begitu juga dengan kalung cincin ayam di lehernya. Meskipun cincin ayam pada saat itu digunakan sebagai aksesoris fashion dan pria memakai anting-anting di tahun itu adalah fenomena yang umum saja. Boneka ini pun lalu dijuluki dengan G-A-Y Ken dan memang pria G-A-Y banyak yang membeli boneka ini. Namun pihak Matel menekankan bahwa penampilan Ken ini hanya kontemporer saja cerminan dari perubahan trend mode. Tetapi akhirnya boneka ini pun ditarik dari peredaran. Kemudian Ken pun bertransformasi hadir dengan jengkotnya yang membuatnya terlihat lebih maco. Ya Ken dari awal kemunculannya sampai sekarang memang sering bertransformasi. Di tahun 2000-an pun Matel mengeluarkan Midge Pregnando yaitu boneka Barbie yang dalam keadaan hamil. Para orang tua mengeluh Midge ini terlalu muda untuk hamil meskipun masih diperdebatkan berapa usia sebenarnya para Barbie ini. Mainan ini dianggap mempromosikan kehamilan remaja. Pihak Matel pun kemudian meluncurkan versi Midge yang berperut rata. Kemudian muncul juga tenor anak dogi peliharaan Barbie lengkap dengan sekop magnetnya yang jika ekornya ditarik akan mengeluarkan kotoran berupa pelet magnet kecil. Para orang tua khawatir khawatir kotorannya ini bisa menyebabkan bahaya pada anak-anak. Mungkin bisa tersedak. Produk magnet ini pun akhirnya ditarik dari pasaran. Ada juga Barbie Tato dengan tinta goyang dan pistol Tato kecilnya. Para orang tua sangat marahkan hal ini. Menurut mereka ini adalah ide yang buruk untuk anak perempuan mereka. Meskipun gambar tato-nya lucu-lucu ada gambar bunga, hati, kupu-kupu dan banyak lagi. Kemudian pihak Matel pun membuat Barbie Tokidoki yang diluncurkan dengan lebih banyak tato. Meski ada yang menyebut Barbie bertato ini sebagai boneka yang paling keren di pasaran. Tapi ada juga yang menganggap itu adalah sesuatu hal yang menjijikan. Seperti mengirimkan sinyal yang salah kepada gadis-gadis muda. Sama halnya dengan Barbie yang hamil dan juga skipper. Meskipun zaman sekarang Tato sudah lebih populer dari dekade-dekade sebelumnya. Para selebritis banyak juga yang memiliki tato permanen di tubuhnya. Satu lagi yang menjadi kontroversi yaitu Barbie dengan boneka yang memiliki televisi yang terpasang di punggungnya. Boneka ini dirancang dengan kamera tersembunyi di dadanya yang menyalurkan gambar bergerak ke layar di belakangnya. Hal ini memicu kekhawatiran di antara regulator keamanan tentang masalah privacy. Sebagai dampak dari banyaknya kritikan dan kontroversi Beberapa negara pernah menghentikan penjualan boneka ini seperti negara Arab Saudi karena dianggap melanggar aturan berpakaian islami. Pihak matel pun kemudian membuat boneka Barbie menggunakan pakaian lengkap dan berhijab. Iran Sejak tahun 2002 negara Iran sudah melarang penjualan boneka ini tetapi di tahun 2012 penjualannya boleh dilakukan dengan catatan harus mencerminkan budaya Iran. Begitu juga dengan Rusia Sejak 2002 juga melarang penjualan boneka ini karena postur dan lekuk tubuhnya dianggap bisa merusak pikiran anak-anak. Padahal ada juga loh Barbie yang berpenampilan tidak sempurna atau misalnya bertubuh besar dengan down syndrome memakai kursi roda mempunyai kaki prostetik memakai alat bantu dengar bahkan sampai ada Barbie dalam kondisi kulit vitiligo. Walau banyak kerja di pro dan kontra tetapi boneka ini mempengaruhi bahkan banyak mempengaruhi anak-anak perempuan dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Anak-anak bisa bermain menjadi orang dewasa dan berekspresi sesuai keinginan dan imajinasi mereka. Ini dianggap berbahaya. Bahayanya adalah jika pikiran mereka terpengaruh untuk menjadi gadis dewasa yang seperti Barbie yang tidak perlu mempunyai anak atau child free yang harus memiliki fisik atau penampilan yang sempurna harus cantik dan gaya hidupnya yang hedonis. Walaupun Barbie adalah boneka mainan anak-anak tapi Barbie adalah perempuan. Banyak orang tahu bahwa boneka ini bisa memberi pengaruh baik positif maupun negatif. Salah satu yang negatif adalah bisa menyebabkan masalah fisik dan mental bagi gadis-gadis muda yang dikenal dengan Barbie syndrome. Ada yang ingin tubuhnya menjadi kurus sampai-sampai mereka tidak mau makan bahkan sampai anoreksia. Ada juga yang merasa minder dan tidak puas dengan keadaan fisiknya sampai-sampai melakukan banyak operasi plastik. Ada juga wanita atau perempuan yang merasa malu dan harga dirinya menjadi rendah sampai-sampai penghinaan pun dilakukan kepada tubuh mereka sendiri. Tetapi meskipun ada kasus-kasus seperti ini pro dan kontra bahkan kontroversi boneka Barbie tetap saja banyak penggemarnya dan penjualannya pun diperkirakan sudah mencapai lebih dari 1 miliar boneka di seluruh dunia. Ya itulah cerita berbagai kritikan dan kontroversi mengenai boneka Barbie. Menarik bukan? Akhir kata terima kasih kepada semua yang telah menonton video ini. terima kasih. Terima kasih.